Intro Setelah Raja Sri Ranggah Rajasa wafat Kerajaan Tumapel dipimpin oleh Anusapati Sementara Kerajaan Kediri yang telah dipimpin oleh Parameswara atau Mahisa Wongadleng Menyatakan tidak tunduk kepada Tumapel Kekuasaan akhirnya terpecah menjadi dua Tumapel dan Kediri Tumapel dipimpin oleh Anusapati Sementara Kediri dipimpin oleh Mahisa Wongadleng Dengan gelar Parameswara Kakek Rajas Meningrat adalah beliau Sang Lina Ringdamparmas Maka Swarupang Wisnu Warja pada Sang Hyang Dharma di Kagenengan Kakek Rajas Meningrat Adalah Raja yang meninggal di Tahta Gencana Yang kemudian ditasbihkan sebagai Arca Wisnu Pada Sang Hyang Dharma di Kagenengan Bertemu kembali dengan kami A World Channel Channel yang selalu memberikan informasi tentang Perjalanan sejarah bangsa Dan kali ini A World Channel melanjutkan Pemerintahan Kerajaan Tumapel Setelah wafatnya Prabu Anusapati Atau Raja Anusapati Seperti biasa Tetap dukung kami dengan cara Subscribe, Like, Comment, and Share Setelah wafatnya Sri Ranggah Rajasa Dan naik tahtanya Prabu Anusapati Atau Raja Anusapati Di Kerajaan Kediri Maka Raja Parameswara Mahesa Wongetleng Yang menjadi pemimpin Di Kerajaan Kediri Tidak mau tunduk dan patuh Kepada Kerajaan Tumapel Sehingga kedua kerajaan Kembali terpecah menjadi dua Kediri dan Tumapel Setelah Raja Anusapati Wafat Kerajaan diteruskan oleh Anak beliau Yang bernama Wisnu Wardana Wisnu Wardana Dikenal dengan berbagai nama Para raton menyebut beliau Dengan gelar Ranggauni Sementara Di dalam Prasasti Maribong Dan Prasasti Prasasti Mulau Maluru Beliau disebut Dengan Seputan Raja Semeningra Perbedaan kisah Yang tertuang Yang tertuang di dalam Para raton dengan negara Kertagama Kemudian Jika dirunut dengan Prasasti Mula Malurung Mula Malurung diketahui bahwa Sepeninggal Berdarap Prameswaradik Dikdiri Tahta Jatuh kepada adiknya Yang bernama Guningbaya Kemudian Sepeninggal Guningbaya Tahta Jatuh kepada Kakaknya Yang lain Kakak dirinya Yang bernama Tohjaya Dalam Peraraton Tokoh Prameswaradik Dengan Mahesawu Merteleng Putra Terdua Pasangan Ken Arok Dan Ken Dedes Sedangkan Guningbaya Identik Dengan Adik Kandung Mahesawu Merteleng Yaitu Agnibaya Sementara Tohjaya Adalah Anak Ken Arok Dengan Ken Huma Para raton Mencatat Bahwa Tohjaya Berhasil Menjadi Raja Setelah Menggulingkan Kekuasaan Jika Itu Dianggap Sebagai Literatur Maka Tohjaya Berhasil Menduduki Tata Kerajaan Kediri Setelah Menggulingkan Kekuasaan Kurningbaya Para raton Mencatat Bahwa Setelah Ranggauni Dan Mahesaw Cempaka Mendapat Dukungan Dari Kaum Tentara Mereka Melawan Kekuasaan Raja 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 Tohjaya Peperangan Terjadi Di antara Mereka Dan Raja Tohjaya Akhirnya Terluka Parah Dan Melarikan Diri Ke Desa Katang Melumbang Beliau Kemudian Dewas Wafat Di Desa Katang Melumbang Setelah Kejadian Tersebut Ranggauni Naik tahta Bergelar Husnu Wardana Sedangkan Mahesaw Cempaka Menjadi Ratu Angabaya Dengan Gelar Narasinghamurti Mereka Memimpin Kerajaan Bersama Sama Sehingga Dikenal Dengan Pemerintahan Wisnu Wardana Narasinghamurti Diibaratkan Dua Ular Dalam Satu Liar Kitab Negara Kertagama Yang Ditulis Pada Tahun 1365 Oleh Bupra Banca Menyebutkan Bahwa Pemerintahan Bersama Antara Wisnu Wardana Dan Narasinghamurti Yang Diibaratkan Seperti Pemerintahan Wisnu Dan Indra Bedanya Wisnu Wardana Naik tahta Menggantikan Anusabati Pada Tahun 1248 Bukan Menggantikan Tohcaya Di Tahun 1250 Pada Tahun 1254 Wisnu Wardana Meresmikan Singahasari Sebagai Ibu Kota Kerajaan Tumabel Sebelumnya Nama Ibu Kota Kerajaan Adalah Kuta Raja Dan Seiring Berjalannya Waktu Nama Kerajaan Singhasari Jauh Lebih Populer Daripada Kerajaan Tumabel Di Tahun Yang Sama Yaitu Di Tahun 1254 Masihi Wisnu Wardana Juga Mengangkat Putranya Yang Bernama Kerta Negara Sebagai Raja Di Kerajaan Kediri Atau Sebagai Yuwa Raja Di Kerajaan Kediri Prasasti Maribong Membuktikan Bahwa Wisnu Wardana Naik Tahta Pada Tahun 1248 Prasasti Ini Dikeluarkan Oleh Wisnu Wardana Pada Tanggal 23 September 1248 Dan Beliau Juga Mengeluarkan Prasasti Mula Malurung Dan Berdasarkan Prasasti Mula Malurung 1255 Juga Menyebutkan Bahwa Toh Toh Jaya Adalah Raja Kerajaan Kediri Bukan Raja Kerajaan Tumabel Atau Sinasari Berdasarkan Prasasti Mula Malurung Dinyatakan Bahwa Wisnu Wardana Kembali Mempersatukan Kerajaan Tumabel Dan Kerajaan Kediri Sepeninggal Raja Toh Jaya Pemisahan Yang Terjadi Akibat Wafatnya Sang Seri Ranggah Rajasa Kemudian Dipersatukan Kembali Di Jaman Raja Wisnu Wardana Kerajaan Tumabel Dan Kediri Kembali Bersatu Di bawah Kepemimpinan Wisnu Wardana Sebagai Raja Dan Narasingha Murti Sebagai Angma Bayah Masih Berdasarkan Prasasti Mula Malurung Diketahui Kertanegara Putra Semeningrat Diangkat Sebagai Raja Bawahan Dikediri Karena Ia Lahir Dari Waning Yun Putri Batara Prameswara Atau Maesah Wongetleng Sementara Jaya Katuang Menantu Semeningrat Diangkat Sebagai Raja Bawahan Di Gelang-gelang Raja Raja Wisnu Wardana Sat Naik Dahta Bergelar Sri Jaya Wisnu Wardana Sang Mapan Jis Meningrat Meningrat Seri Sekala Kalana Kulama Durmadana Kamaleksana Tertuang Di Dalam Prasasti Maribong 1248 Masih Setelah Raja Dohjaya Wafat Kerajaan Kediri Kemudian Disatukan Kembali Oleh Wisnu Wardana Namun Di antara Keluarga Raja Kediri Ada yang Keberatan Atas Penyatuan Kediri Dan Tumapel Atau Singosari Yaitu Sri Maharaja Lingga Jaya Atau Lingga Padi Dalam Negara Kertagama Dan Pararaton Selanjutnya Menceritakan Setelah Naik Tahta Di Tumapel Wisnu Wardana Menghancurkan Pemberontakan Lingga Padi Di Mahibit Peristiwa Ini Terjadi Pada Tahun 1252 Masih Dalam Menjalankan Pemerintahnya Raja Wisnu Wardana Dibantu Oleh Bandaran Neresing Hamurdi Atau Mahisa Jempakah Juga Dibantu Oleh Maha Menteri Yaitu Patih Raganata Dalam Pararaton Disebutkan Demi Memajukan Kemakmuran Negara Pada Tahun Saka 1193 Prabu Wisnu Wardana Membuat Pelabuhan Di Sungai Berantas Dekat Kota Majakerta Yang Dikenal Dengan Nama Canggu Pada Tahun 1254 Ibu Kota Kerajaan Tumapel Diganti Nama Dari Kuta Raja Menjadi Singa Sari Dan Pada Tahun Itu Pula Wisnu Wardana Mengangkat Putranya Yang Bernama Kerta Negara Sebagai Yuwa Raja Di Kerajaan Kediri Raja Wisnu Wardana Memerintah Didampingi Oleh Narasinghamurdi Yang Menjabat Sebagai Ratu Angabaya Bergelar Berdara Narasinghamurdi Mereka Berdua Memerintah Berdampingan Hal Ini Membuktikan Kerukunan Dua Keturunan Yaitu Keturunan Ken Arok Yang Diwakili Oleh Narasinghamurdi Dan Keturunan Tunggul Ametung Yang Diwakili Oleh Wisnu Wardana Pemerintahan Bersama Ini Ibaratkan Sebagai Dua Ular Dalam Satu Liar Narasinghamurdi Adalah Orang Tua Dari Diyah Lembutal Yang Merupakan Orang Tua Dari Raden Wijaya Yang Nantinya Menjadi Pendiri Kerajaan Majapai Nama Narasinghamurdi Ditemukan Dalam Prasasti Penampihan Dari Prasasti Mula Malurung Yang Dikeluarkan Tahun 1255 Oleh Kertanegara Selaku Yuwaraja Di Kerajaan Kediri Atas Perintah Dari Seminingrat Wisnu Wardana Ayahnya Di Dumapel Rupanya Kertanegara Mendapat Hak Atas Tahda Kerajaan Kediri Karena Ibunya Yang Bernama Waning Yun Adalah Putri Dari Batara Parameswara Nama Mahisa Jempaka Adun Narasinghamurdi Putra Batara Parameswara Memang Tidak Terdapat Di Dalam Prasasti Ini Namun Yang Mirip Adalah Narajaya Sepupu Wisnu Wardana Yang Menjadi Raja Bawahan Diri Kiranya Mahisa Jempaka Memang Tidak Memiliki Hak Atas Kerajaan Kediri Karena Mungkin Ia Hanya Sebagai Putra Bungsu Atau Mungkin Ia Lahir Dari Ibu Selir Karena Pada Kenyataannya Tahta Kediri Jatuh Pada Kertanegara Yang Merupakan Putra Waning Yun Kakak Perempuannya Bersatunya Tumapel Dan Kediri Dan Lebih Dikenal Dengan Seputan Singo Sari Singo Sari Menjadi Kerajaan Yang Besar Dan Berkuasa Sepenuhnya Di Pulau Jawa Berdasarkan Catatan Pararaton Wisnu Wardana Wafat Pada Tahun 1272 Masehi Sementara Berdasarkan Negara Kertagama Beliau Wafat Pada Tahun 1270 Masehi Kedua Naskah Menyebutkan Wisnu Wardana Dijandikan Di Waleri Sebagai Siwa Dan Dijajagu Sebagai Buddha Namun Berdasarkan Analisis Bukti Prasasti Kertanegara Sudah Menjadi Raja Penuh Pada Tahun 1268 Prasasti Prasastinya Yang Berangkat Tahun 1267 Masih Menyebut Kertanegara Sebagai Raja Muda Namun Setelah 1268 Kertanegara Adalah Seorang Raja Negara Kertagama Mencatat Tahun Saka Awan IX Mengebumikan Tanah 1192 Saka Raja Wisnu Berpulang Dicandikan Di Waleri Sebagai Berlambang Arca Siwa Arca Buddha Dijajagu Sementara Itu Batara Narasing Hamurti Berpulang Ke Surapada Dicandikan Di Wengker Dikumeper Diarjakan Bagai Siwa Mahadewa Prasasti Penampihan Yang Dikeluarkan Oleh Kertanegara Menyebutkan Narasing Hamurti Meninggal Pada Tahun 1269 Masihi Ia Didarmakan Dikumitir Bagaimana Pemerintahan Setelah Wafatnya Wisnu Wardana Dan Narasing Hamurti Apa Yang Terjadi Pada Kerajaan Singosari Tunggu Dayangan Kami Selanjutnya Kejayaan Singosari Jaman Pemerintahan Kertanegara Tetap Dukung kami Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Terima Kasih